Intro Halo adik-adik, bertemu lagi dengan soal analisis fungsi dan grafik fungsi. Diketahui fx merupakan fungsi x sama dengan ax² ditambah 2ax ditambah 2. A lebih besar dari 2. Ditanya posisi grafiknya. Nah, mari kita jawab. Langkah 1, kita analisa posisi grafik ya. Nah, kita tahu A-nya lebih besar dari 2. Nah, karena A yang lebih besar dari 0, maka grafik terbuka ke atas. Dan, titik puncak merupakan titik minimum. Hmm, betul ya. Kemudian, langkah 2. Nah, langkah 2, kita akan menuliskan koefisien-koefisien dari persamaan kuadratnya ya. Jadi, A merupakan koefisien dari x kuadrat, A, B merupakan koefisien dari x, yaitu 2A, dan C merupakan konstanta, yaitu 2. Langkah ketiga, nah, langkah 3, kita akan mencari diskriminan atau determinan ya. Rumusnya kita masukkan D sama dengan B kuadrat, dikurangi 4AC. B-nya adalah 2A, maka 2A pangkat 2, dikurangi 4, dikali A, dikali C, yaitu 2 ya. Sama dengan 4A kuadrat, dikurangi 8A. Kemudian, kita cek ya. Cek apakah D-nya itu, cek apakah D-nya sama dengan 0, D-nya lebih besar dari 0, atau D-nya kurang dari 0. Kita cek caranya adalah dengan mensubstitusikan. Substitusi nilai A lebih dari 2. Misal, kita substitusi nilai A sama dengan 3 ya. Nah, jadi, kita masukkan ke D sama dengan 4A kuadrat, dikurangi 8A. Ketika A-nya 3, 4 dikali 3 pangkat 2, dikurangi 8, kali 3. 3, pangkat 2, 9, kali 4, 36, dikurangi 24. Berarti, D-nya sama dengan 12 ya. D-nya sama dengan 12. Kita juga boleh coba dengan A lain yang lebih besar dari 2, dan diskriminannya atau determinannya itu akan lebih dari 0 ya. Jadi, karena A-nya lebih besar dari 0, dan ini di langkah 4, kita sebutkan aja ya. Jadi, langkah 4. Karena A lebih besar dari 0, dan D lebih besar dari 0, maka grafik mau motong sumbu X, di 2 titik. Nah, jadi sudah kita bisa buat kesimpulan bahwa kesimpulannya Jika A lebih besar dari 2, grafik fungsi Fx sama dengan Ax kuadrat, ditambah 2, ditambah 2 akan memotong sumbu X di 2 titik berbeda. Jadi, jawabannya yang D ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.